Gerakan ekonomi nasional G-Craft selama 5 tahun berkontribusi dan sudah membangkitkan sektor ekonomi kreatif Indonesia dengan capaian anggota 38.000 yang tersebar di seluruh Nusantara dan luar negeri. Gelaran ekonomi nasional G-Craft menggelar rapat koordinasi yang kelima dengan mengusung tema Green Creative Economy for the Future di Jakarta. Dan para G-Craft RI, Sandiaga Udo, serta tokoh pejabat lainnya hadir dalam gelaran Rakornas tersebut. Acara itu sendiri dihadiri dari pengurus perwakilan G-Craft dari 32 provinsi. G-Craft juga memiliki banyak anggota DPR RI terpilih lintas partai. Ketua Umum DPP G-Craft, Kawendra Lukistian, mengatakan pentingnya literasi dalam membubikan ekonomi kreatif di Indonesia karena banyak masyarakat yang belum menyadari mereka adalah bagian dari ekonomi kreatif. G-Craft berharap semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang naik kelas dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya sehingga dapat meningkatkan ekonomi kreatif di masa depan. Pelaku ekonomi kreatif bukan hanya sekedar fokus berkarya, tapi bagaimana menjaga alam raya supaya alam ini selalu bersahabat dengan kita para pelakunya. Jadi itu mesej yang kita dorong dan G-Craft juga hari ini melaunching yang namanya G-Craft Kampus. Kita melakukan penetrasi ke kampus-kampus bahwa menjemput bola, memberikan informasi lebih dulu bahwa potensi ekonomi kreatif di Indonesia ini besar sekali.